Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lestari Almonium Selalu berbagai ilmu tentang pembuatan etalase Dan sebagainya Di video kali ini saya akan memberitahukan Bahan-bahan apa saja yang dipakai Pada wastafel Almonium ini Disini kita menggunakan Bahan dari rolling door Untuk penutup dari wastafel ini Dan dilengkapi Dengan hollow 1x1 Hole ya Hole 1x1 Dan pintunya kita menggunakan Daun pintu 1x1 Plus penutup yaitu Slate rolling door Wastafel ini Dilengkapi dengan Cocoran BB atau Kran Dan kita menggunakan Keramik Untuk penghiasnya Keramik ini cukup dikasih Silikon saja Biar Menempelnya itu Agak Erat guys Dan di belakangnya Saya pakai Melamin Atau triplek ya Cukup ditempelkan saja Itu akan menjadi kuat guys Oke Dan untuk RAM Yang ada di Subnya Di Dalam Wastafel ini Ini saya menggunakan Bulat 3x8 Disusun Demikian rupa guys Jadi Membuatannya itu cukup Membuatannya itu cukup gampang guys Dan cukup simple ya Buat kalian yang ingin mencoba di rumah Nah dan ini Dan ini saya Sikukan Perlu diketahui Sebelum Membeli wastafel Kalian harus tahu Ukurannya Wastafel ini Nah itu Ukurannya ini 1 meter x Setengah meter guys Jadi Masuknya itu Agar Enak guys Cara Masukkan Wastafel ini Cukup gampang Tinggal Masukkan saja Tapi Kita Kasih Setutan Agar kuat Jadi Kalau Terimpa Berat Kalau Seperti Piring Atau Gelas Itu Bebannya Itu Agak Berat Ya Guys Tapi Ini kuat Guys Soalnya Ada Penyangga Guys Kita Bor Di bagian Belakang Untuk Pembuangan Air Agar Tidak Basah Di Dalam Nya Wastafel Ini Nomor Ini Cukup Simple Ya Bisa Dipindah Ini Tidak Paten Ini Harganya Mencapai 2.100.000 Harganya 2.100.000 Cukup Simple Murah Almonium Bukan Dari Kayu Ini Anti Karat Dan Anti Rayap Cocok Buat Rumah Minimalis Seperti Yang Anda Punya Saat Ini Guys Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Besok Guys Baru Dibuka Ini Makin Ini Dari Pengiriman Kana Dari Goko Nya I Bagus Tiga Terima kasih telah menonton